Selamat siang, Sematon Radar Bali Digital, bertemu kembali dengan kami dalam fokus group discussion Ubah Laku, di mana kita hari-hari ini telah melakukan kampanye Ubah Laku karena kita sudah menghadapi era pandemi ini. Saya Rosian Anwar, saya dari Jawapos Radar Bali, sudah hadir di link zoom kita, yaitu yang pertama, Mbak, saya panggil Mbak aja nih, karena masih fast lah, Mbak Kei Tajudin, selaku Corporate Marketing Communication Manager Pelataran Indonesia. Selamat siang Mbak Kei. Selamat siang. Sehat selalu Mbak ya, bersama jajaran di Pelataran, semoga selalu diberi kesehatan untuk aktivitas sehari-hari, yang penting sehat dulu Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Selanjutnya yang kedua adalah, ini juga masih fresh juga nih, masih muda. Mas Aditya Prasapta atau Mas Pras, yaitu selaku General Manager The Mill Restaurant. Seperti itu, baik, terima kasih para narasumber sudah meluangkan waktunya untuk, ya kita diskusi-diskusi ringan lah, seputar tema kita kali ini, yaitu terkait dengan kampanye ubah laku yang sedang sekarang kita alami ini. Apalagi sebentar lagi mau vaksin, atau hari ini sudah ya, Presiden Jokowi tadi sudah dilakukan, menerima vaksin pertama untuk COVID-19. Kita harapkan pandemi ini segera berlalu, kita balik normal. Kita mengambil tema hari ini adalah, cara industri hospitality survive di era ubah laku. Jadi bagaimana para pelaku hospitality, terutama hotel, restoran, dan pelaku usaha lain di Bali ini terutama, bagaimana cara untuk, karena yang paling terpukul adalah hospitality, terutama hotel dan restoran. Karena apalagi sekarang tidak ada pelarangan untuk ditutupnya untuk WNA. Baik, yang pertama, saya kasih kesempatan kepada Mbak Kita Judin selaku Corporate Marketing Communication Manager pelataran Indonesia untuk memberikan sedikit pemaparan, Pak, apa nih yang sudah dilakukan oleh pelataran Indonesia, ya untuk tetap, ya saya nggak bilang bertahidup, tapi beraktifitas seperti biasa, walaupun mungkin agak berat situasinya dengan tamu yang agak sulit ini. Seperti apa, Mbak? Mungkin silakan kiat-kiat, mungkin strategi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pelataran, terutama kita tahu sekarang tamu ini agak susah nih, Mbak, di Indonesia. Seperti apa? Silakan, Mbak, Pak Ke. Terima kasih, Mas Rosihan, atas kesempatannya. Mungkin saya juga, seperti tiras balik untuk tahun 2020, tahun ini yang sangat challenging, khususnya untuk hospitality industry itu sendiri. Kalau yang saya mau boleh share juga, dari segi tren juga itu sangat berubah banget gitu. Dari awalnya, kalau untuk saya mau informasikan tentang pelataran itu sendiri, khususnya di Bali, kita tuh punya tiga properti, yaitu pelataran ubud, pelataran canggu, dan pelataran minjangan. Sebelum pandemi, trennya tuh lebih banyak, kami tuh yang paling populer itu, pelataran ubud, karena memang di tengah-tengah kota, pelataran canggu juga, dan profil tamunya itu lebih banyak Eropa, Amerika, dan menjangan justru waktu itu kita sangat sepi gitu ya. Dan sekarang, karena ada pandemi, turis internasional sudah tidak bisa masuk lagi, maka tren itu juga shifting. Sekarang, tren lebih kepada domestik. Dan secara, apa namanya, surprisingly, kita malah pelataran menjangan itu sekarang lebih populer, daripada pelataran ubud dan pelataran canggu. Dan kita juga terahkan, apa sih yang membuat itu populer? Karena lebih, sekarang orang-orang lebih mencari properti yang jauh, secluded, dan private, seperti itu. Makanya, dan mereka pun juga menghindari keramaian. Jadinya, mereka tuh lebih memilih pelataran menjangan, seperti itu. Jadi, itu pun dari awal, kita melihat behavior dari customer kita, lalu, makanya juga shifting juga beberapa strateginya, gitu ya. Dari kita fokus pelataran ubud, pelataran canggu, jadi kita fokus lebih ke pelataran menjangan, untuk membuat cerita, dan saat ini juga kita kan juga secara marketing juga tidak bisa terlalu hard selling ya, karena kita juga paham, orang juga masih banyak resistant untuk traveling, khususnya traveling untuk lewat udara, gitu. Jadi, beberapa paket-paket yang kemarin lumayan populer, yang kita strategikan adalah, satu, itu kita, dari sebelum mulainya lockdown, itu Januari-Februari, owner kami, CEO kami, sudah menginisiasikan joint venture terhadap industri-industri lain yang kemungkinan ter-affect, seperti dari flight, jadi kita membuat satu campaign package dengan Garuda Indonesia, lalu juga dalam banking-nya, BCA Banking untuk installment, karena kita tahu juga pasti untuk ekonomi akan menurun, dan juga kita gandeng Mustika Ratu di situ untuk memberikan added value, yaitu jamu-jamunya untuk kesehatan. Paket itu dinamakan Indonesia Destinasiku. Jadi, karena kita tahu, small market akan shifting ke Indonesia dan domestic, maka itu nama paketnya juga lebih mempromosikan Indonesia Destinasiku. Seperti itu. Dan dengan joint venture seperti ini, kita dapat beberapa dukungan dari berbagai industri lain, jadi itu lumayan bersinergi lah, seperti itu. Dan itu juga, yang kedua juga kita membuat paket, karena kita tahu orang flight itu ber-traveling lewat udara, banyak juga yang masih takut, kita juga create a package yang dinamakan pelataran silk trails. Jadi itu lebih ke perspektif baru traveling lewat jalan darat, karena memang properti pelataran itu ada dari Jawa juga, ada di Jawa dan di Bali, jadi kita pelataran silk trails, kita bagiin jadi dua, ada yang di Jawa, jadi dia traveling dari Jakarta, Borobudur, Gromo, even kalau mau langsung Jawa-Bali, bisa langsung ke Menjangan. Dan kalau misalnya di Bali sendiri, pelataran silk trails yang Bali, kita endorse people untuk traveling dari pelataran Ubud, Canggu, dan Menjangan. Jadi kita juga lebih banyak ke domestik sih sekarang, di lokal, karena mungkin kita juga tahu lokal itu lagi dengan adanya lockdown ini, kita juga mau lebih optimis juga gitu, tidak mem... mungkin ini adalah kesempatan baru untuk exploring Indonesia gitu, tapi dengan cara-cara yang baru. Dan juga yang sudah pasti itu safety protocols ya, pelataran safety protocols kami juga, yang kami benar-benar kuatkan. Pokoknya kita selalu mengikuti arahan dari pemerintah, seperti yang sekarang aja, kita kan sekarang lagi ada PSBB lagi ya, jadi kita tadinya udah ngelai work from office, sekarang kita udah bagi jadi dua, WFH juga lagi gitu. kita selalu komplain dengan government regulation. Itu satu. Dan untuk dua juga kita ada dedikasikan satu tim yang khusus menangani safety protocols, jadi namanya Orange Crew. jadi kita memberikan service khusus, task khusus untuk kru ini yang fokus untuk menjaga safety protocols kita gitu. Dan nggak hanya untuk safety protocols yang di luar ya, seperti yang kita tahu, mungkin semuanya juga sudah melakukan safety-safety protocols juga, tapi pelataran itu sendiri adalah sebenarnya kita sudah diberkahi dengan lokasi yang sangat dekat dengan alam dan terbuka gitu. Selalu terbuka dan kita juga semuanya, hampir semuanya kecuali Bumput ya, semua itu mempunyai sistem stand-alone vilas. Jadi itu udah cukup socially distant dengan satu sama lain gitu kan, itu yang selalu kita komunikasikan dan juga AC-nya juga air condition-nya kita individual, jadi tidak sentral, jadi masing-masing kamar itu benar-benar tidak terkontaminasi dengan udara atau sirkulasi udara dari yang lain-lain gitu. Jadi benar-benar kita try to communicate that seperti itu. Dan apalagi ya, sepertinya itu sih gitu. Dan saya kira itu aja sih mas, saya kira. Terima kasih Mbak Keh, ini penjelasannya cukup jelas, jadi lebih ya sharing-nya seperti itulah, apa yang dilakukan oleh manajemen terutama Mbak ya, dan menghadapi era baru ini, dan mudah-mudahan nanti kita, saya mau tanya jawab nanti di segmen kedua sama Mbak Keh, mungkin nanti setelah ini saya ke Pak Pras, atau Mas Pras dulu. Mas Pras masih bersama saya ya. Ya, menarik. Kalau tadi kita dengar Mbak Keh itu dari ya hotel lah, atau dari hospitality yang untuk resort dan penginapan dan sebagainya, yang mungkin lebih ke alam. Nah, ini mungkin kita dengar dari yang restoran nih, dari meal restoran yang, tanya di Starbucks resep di ini ya, di Sunset Root ya. Mungkin sebagian beberapa sudah ada yang tahu, tapi sebagian juga masih ada yang tahu. Nah, ini perlu promo dikit nih. Ini dijelaskan dulu. Oke. Jadi, apa nih, mungkin ada yang bisa di-sharing tentang, ya mungkin restoran juga tepuk, apa kena juga lah, imbas daripada COVID-19 ini, terutama kan kita tahu restoran-restoran ini seperti hotel juga, apa kiat-kiatnya mungkin ada yang bisa kita di-sharing atau mungkin berbagi lah tentang apa yang sudah dilakukan, terus strategi-strateginya menghadapi era yang kita benar-benar baru ini, tatanan baru di hidupan kita ini. Mungkin selama COVID, mungkin sekarang kita sudah mulai masuk ke vaksin. Silahkan Mas Pras. Oke. So, dari sisi mungkin beberapa sudah ada yang pernah dengar dan juga mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, The Mill at Starbucks Reserve Dewata adalah part of restoran atau part of brand, salah satunya adalah dari Mitra Goga di Perkasa atau MAP sendiri. So, memang kita juga mengikuti beberapa protokol-protokol yang memang sudah diset dari korporat kita di Jakarta. So, beberapa hal yang berhubungan dengan safety protocols itu sangat kita tekankan sekali, seperti sama seperti bagi, kita akan mengikuti semua pemerintah anjurannya akan seperti apa, kita akan jalankan itu. Di satu sisi dimaksimalkannya adalah dari sisi bisnisnya sendiri adalah kita melihat bagaimana caranya kita bisa meng-combine kita punya kebutuhan atau kita punya facility dengan pemerintah punya requirement. So, jadi kita akan lebih banyak ke arah sana. Jadi, beberapa hal yang kita lakukan adalah untuk dari sisi industri F&B, terutama restoran, itu memang salah satu yang awal adalah strategi. Memang strategi awal kita, kita kan punya market Australia, kita punya market dari Europe, kita punya market dari Asia lainnya, di mana bisnis-bisnis itu adalah terutama grup ya, beberapa mungkin kalau kita pernah dengar juga, dahulu kita kalau lagi di jalanan, kita melihat kita lagi macet, depan kita ada bus gede itu kayak, oh my God, kenapa sih ada bus ini? Tapi sekarang kalau kita melihat bus di jalan, itu kayaknya kangen banget gitu, melihat suasana. Kalau kita ada grup-grup besar itu, salah satunya kita rindukan. Juga grup-grup adalah beberapa yang men-support bisnis F&B juga. Rombongan itu ya? Betul-betul, rombongan itu sangat-sangat membantu sekali. Sangat-sangat membantu sekali. Sekarang itu yang agak menghilang. Nah, gimana caranya kita supaya bisa mendapatkan tetap bisnisnya adalah, tapi dengan si requirements dari government ini, compliance ya, adalah kita tetap mencoba untuk merubah, kita punya perspektif dari market yang international lebih ke domestik. Yang automatically dari sisi pricing, dari sisi menu, dari sisi package, kita juga harus merubah semua. Kalau di pelataran mereka membuat sebuah paket yang memang konsepnya Indonesian, kalau mungkin di kita di The Mill, lebih banyak akan melakukan sebuah paket yang memang akan daily, bisa dikonsum oleh orang-orang yang memang berkantor atau bertempat tinggal di sekitaran dari restoran. So, lebih ke arah seperti itu. Yang kita lihat pun, mungkin kalau pernah kesana, Fiswa Dewata, tahu ya, rata-rata orang kesana setelah makan siang, mereka meeting di sana, atau seharian mereka meeting di sana, mereka juga bingung makan di mana, kita memang lebih mengarahkan untuk ke restoran. Supaya apa, mereka tidak perlu pergi ke tempat-tempat lain lagi yang mungkin safety protokolnya dijalankan. Kalau dari sisi kita, sebagai The Mill dan Selamat Kisah Dewata, kita fasilitasi juga sudah mengikuti saran dari pemerintah kita, ada tempat cuci tangan, kita ada hand sanitizing, ada temperature check, bahkan kita punya spot, kalau memang ternyata ada tamu nih yang somehow temperaturnya agak panas, mungkin dia nggak bisa pakai motor gitu kan, terus nyampe pas lagi panas-panas sih, jidatnya nih karena nggak pakai helm misalnya gitu, atau nggak kebuka depannya. Itu kita memang ada space yang dimana kita mengistirahatkan mereka dulu sebentar, and then kita akan di temperatur check kalau memang benar dia panas, kita akan pulangkan dia, tapi kalau benar dia panas, kita akan mengizinkan mereka masuk. Bermasker itu salah satu hal yang harus sekali, bukan cuma hanya untuk tamu, tapi untuk karyawan kita juga. karyawan kita-karyawan kita ngefasilitasi dengan masker, dengan hand sanitizer, itu juga salah satu yang memang harus dijalankan setiap hari, dan memang itu harus dikontrol oleh management dalam artian, kadang-kadang orang suka lupa nih, pas habis minum, sedikit ke bawah hidung maskernya, kita mengingatkan lagi untuk ayah naikin lagi ke atas. Hal-hal seperti itu yang mungkin lebih banyak dikontrol, kenapa? Karena customer akan melihat itu sebagai part of bagaimana kita berkomitmen terhadap safety protocols. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kita melihat bisnis adalah, bisnis akan datang sendiri, tapi bagaimana cara kita menjalankan protokol ini, supaya mereka punya trust ke kita, bahwa kita melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu dengan standard yang tinggi, yang jaminannya adalah mereka akan tetap aman. kenyamanan mereka adalah our priorities, their safety is also our priorities. Lebih ke arah situ sih, dari sisi demikian. Oke, cukup, Mas Pras. Cukup menarik tadi penjelasannya Mas Pras. Paling tidak kita ada bayangan sedikit lah, apa yang sudah dilakukan. Mungkin ini harapannya sih kita dari obrolannya ada inspirasi mungkin usaha lain, atau bidang-bidang lain yang mungkin jenis, mungkin bisa mengambil contoh atau meniru apa yang sudah dilakukan oleh baik pelataran Indonesia maupun The Meal Restaurant. Baik, para narasumber, terima kasih untuk perempuan-perempuan di segmen pertama. Sangat menarik dan kita sudahi yang segmen pertama, kita masuk ke segmen kedua ini. Jeda sedikit, tapi kita hanya langsung aja. Saya sudah tidak sabar bertanya ke Mbak Ke soalnya ini. Silahkan. Baik, Mbak Ke. Mungkin nanti habis ini mengembangkan pas. Saya pertama ke Mbak Ke dulu. Mbak, ini kan untuk pelataran Indonesia sendiri, terutama yang di Bali ya, waktu COVID tutup tidak? Atau memang dia buka terus? Awal-awal COVID? Kan sempat banyak usaha yang tutup. Kalau pelataran sendiri normal atau seperti apa? Waktu awal-awal, karena memang kita masih ada beberapa tamu yang masih di Bali ya, belum waktu itu kan masih belum ada itu. Jadi kita tetap buka karena memang komitmen kita juga terhadap tamu itu sendiri. Walaupun safety protocols juga. Tapi kalau misalnya dibilang untuk tutup itu kayaknya pernah sekitar sebulan, tapi kita lebih juga sempat sebulanan hanya sebulan aja gitu. Bulan apa itu, Mbak? Kalau nggak salah di bulan April ya, April-May. May kalau nggak salah. Juni buka lagi. Berarti merumahkan karyawan nggak, Mbak? Merumahkan atau gimana? Atau tetap kerja atau seberjata? Hanya, karena kan memang walaupun tutup tetap butuh maintenance ya. Karena kita juga nggak mau properti kita juga terusak. Atau kita tetap mau memaintain properti kita untuk tamu kita yang nanti akan datang. Jadi ada beberapa yang tetap, walaupun dikurangi kuantitasnya, tapi tetap ada beberapa yang maintain properti kita juga gitu. Tapi kita juga pas awal-awal sempat melakukan sistem buka-tutup. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang ada yang masih masuk, kita buka. Kalau misalnya nggak, nggak tutup. Berarti nggak bener-bener lockdown full ya? Nggak lockdown. Nggak sih, Mbak. Karena kita juga memikirkan karyawan-karyawan. Di sela-sela tutup tuh ada tamu-tamu diterima juga, Mbak ya? Ada juga tamu-tamu? Ya, walaupun emang tidak banyak ya. Emang bener-bener drastis banget turunnya. Tetapi kita ada beberapa yang kita terima gitu. Tapi misalnya kayak waktu itu lockdown di Plataran Hunjangan dari Taman Nasional Bali Baratnya sendiri yang menutup Taman Nasional Bali Barat. Jadi kita akan tutup gitu. Walaupun ada tamu, tetap kita bilang ya saat kita tutup karena emang dari gobermennya sempat menutup juga seperti itu. Nah, karena saya gini, Mbak. Saya dengar setelah ada sempat menutupan itu kemudian buka, itu prisenya turun, Mbak. Atau ada penyesuaian atau harga mungkin tarif lebih downgrade atau seperti apa. Mungkin karena penyesuaian juga, tamu nggak ada. Kemudian banyak juga tamu asing yang sudah nggak bisa masuk. Jadi rate gimana? Rate kamar atau untuk tarif sendiri? Untuk rate, untuk tarif, kita tuh seperti yang kita tahu, kita berusaha untuk menjaga brand Plataran tetap ada di tempatnya gitu. Jadi mungkin makanya kenapa, dan banyak banget kompetitor-kompetitor mungkin yang menurunkan. Menurunkan, kita tapi masih very fortunate, we can keep our brand name itu tetap upload, tetap sebagai image-nya seperti bagaimana biasanya. Penurunan harga mungkin tetap ada, tapi tidak terlalu drastis. Instead of kita turunkan harga yang drastis, kita memberikan added value justru kepada paket-paket ini. Jadi instead of menurunkan harga, kita memberikan misalnya ada including spa, atau including F&B credit, atau kita juga terkenal sama encounters ya. Encounters itu, Plataran encounters itu kayak aktivitas, seperti picnic breakfast, atau kegiatan ranger for a day, atau yoga. Jadi kita benar-benar memberikan added value daripada kita menurunkan secara drastis. Berarti rate tetap ya, nggak diturunkan drastis. Berapa persen nggak? Kalaupun turun, dia berapa persen dari segi nilai? Nggak terlalu banyak sih, Pak. Karena kan emang kalau rate hotel kan memang fluktuatif ya, jadi secara persennya ya, nggak bisa ada yang pasti juga, tapi emang tidak terlalu banyak. Mungkin ada kan, mungkin di masa-masa tertentu ada promo seperti itu, kan mungkin nggak berbeda ya, mungkin bisa. Atau mungkin flat aja? Pastinya kita akan menyesuaikan dengan pasar, kita create a certain package yang memang target untuk paket-paket ini. Jadi memang ada beberapa yang paket di bulan, let's say bulan Agustus, atau bulan paket di bulan Desember, mungkin paket di bulan September juga beda, Agustus, September, Desember juga beda, seperti itu sih, Mas. Kemudian kalau dengan tidak menurunkan rate itu, demand-nya gimana? Pemintanya apakah menurun dari sebelum COVID-19 atau tidak ada pengaruh? Atau tetap aja? Seperti apa? Ada penurunan nggak? Mungkin pasti sudah turun, cuman dengan tetap mempertahankan kita. Saya dengar begini, banyak hotel-hotel itu menurunkan harganya, itu akhirnya rame. Cuman kan berkualitas aja, kualitasnya nggak tahu kita. Jadi seperti apa kalau pelataran? Kedengan harga tetap, tetap atau gimana? Benar, seperti itu kita juga lebih, strategi dari CEO kita juga, kita lebih menengahkan ke kualitas, kualitas turism. Karena emang target marketnya pelataran juga high-end, mid-high, jadi justru target mid-high, high-end itu, mereka justru kalau memang rame, mereka justru akan re-resist. Pada kuantitinya kita banyakin, lebih baik kita benar-benar memang akan ada investasi khusus lagi, seperti kita memberikan filter khusus untuk udara dan lain-lain, tetapi kita make sure orang yang datang ke pelataran, walaupun harganya tidak turun, atau tidak banyak berubah, tetapi kualitasnya itu kita tetap maintain, dari security-nya, safety-nya, trust-nya, seperti yang tadi Mas Pras bilang juga, kita tuh lagi mau gaining trust about the security. Jadi maupun gimana pun juga, kita lebih targeted ke situ. Jadi kualitasnya mungkin pasti turun, tapi kita lebih maintaining the quality. tamu yang mayoritas selama masa pandemi mana? Jakarta, Jawa, atau mana? Kalau di Bali? Ya, yang Bali. Kalau di Bali, surprisingly juga masih ada beberapa internasional yang... Oh, masih ada ya? They choose to be stuck in Bali. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Tetapi domestik sih, pasti yang udah, yang, apa namanya, yang mayoritas itu domestik. Domestik dari Bali, ataupun domestik dari Jakarta. Tadi kan saya juga sempat share banyak, justru kita lebih populer di Menjangan. Menjangan. Karena Menjangan itu sangat titik terdekat ke Pulau Jawa, jadi banyak juga orang yang traveling by car, emang mereka stay di... Langsung ya? Nyeberang Limanuk udah nyampe itu? Iya, lebih cepat dari... Denpasar. Daripada... Sorry, Airport Banyuwangi, daripada Airport Kurah Rai. Yang ke Bandara Banyuwangi ya? Iya, jadi banyak juga orang yang memilih untuk... Sampai even kayak baru aja minggu lalu, banyak orang yang memilih untuk pulang dari Menjangan itu, dari Airport Banyuwangi. Benar, benar. Karena lebih dekat daripada ke Denpasar ya? Iya, dan mereka juga berpikir kayak, oh, Airport Banyuwangi lebih sepi, lebih kecil, apa namanya, possibility untuk terpaparnya gitu. Berarti Jakarta, Surabaya, Bandung mungkin yang tamu banyak minggu ya, kalau di Menjangan itu ya? Lokal Bali juga banyak. Lokal Bali juga banyak, ya. Oke mbak, mungkin kapan-kapan kita nanya, saya nanya-nanya banyak lagi nih, karena waktunya. Kapan-kapan, main muda. Katanya siku nanti sama-sama siku semua, tadi pertanyaannya saya cukupkan dulu, mungkin nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Terima kasih. Tapi ada satu segmen nanti mbak, terakhir. Saya ada segmen terakhir ke mbak juga sama mas Pras. Nah, sekarang saya mau ke mas Pras ini. Saya tanya-tanya lagi. Mas, ini kan, saya nggak nyambung sih sebenarnya dengan pertanyaan mbak K tadi. Ini kan sekarang restoran tentu udah banyak gambar-gambar silang tuh di kursi-kursinya itu. Betul, betul. Ini kan berarti mengurangi tamu nih. Ini gimana nih strateginya agar supaya ya islahnya tuh pemasukannya tetap dan ya kayak pelataran juga tidak menurunkan harga. Kan The Mill tentu dia punya segmen yang high-end itu tentu harganya seperti apa dan strateginya apa. Karena banyak yang disilang nih mas. Banyak kursi yang harus nggak boleh di depan duduk sekarang. Kalau dari sisi kita sih, dari sisi restoran intinya adalah berapapun kapasitas yang pemerintah sarankan. Untuk saat ini misalnya di restoran atau tempat umum itu disarankan hanya 25 persen. Kita akan mengikuti aturan itu. Dalam artian berapapun kapasitas yang kita punya, kita akan mengikuti itu. Dalam satu waktu yang bersamaan terutama ya. Biasanya kan hanya 25 persen misalnya dari 100 kapasitas mereka hanya kita bisa menerima hanya 25 orang dalam satu waktu yang bersamaan, dalam jumlah yang besar. Itu sebuah hal yang buat kita tidak terlalu menjadi isu juga. Kenapa? Karena kita punya service time yang lumayan panjang. Dari jam 12 sampai jam 11 malam. Langsung jam 11 kita terakhir juga. Jadi itu kan hanya dalam artian satu waktu yang bersamaan kita tidak bisa menerima lebih dari 25 tamu. Biasanya kalau ada tamu lain yang memang mau masuk, kita akan bikin waiting list. Mereka akan ada tempat waiting day-nya sendiri. Mereka duduk di tempat itu. Dan kemudian saat selesai kita bisa bertukar. Sebenarnya kalau dari sisi kapasitas sendiri, kita juga tidak mau menerima sesuai apa ya bahasanya. Tidak mau memiliki tamu atau guest yang terlalu berkelumun jumlahnya terlalu banyak. Kenapa? Karena itu resikonya akan lebih besar lagi. Dari sisi kita, kita coba untuk social distancingnya dapat. Terus kemudian contohnya, misalnya di Starbucks Dewata atau di kompleks Starbucks Dewata itu banyak banget yang namanya family group. Mereka bisa datang berdelapan gitu. Kita tidak akan memberikan mereka keempat duduk, langsung berdelapan panjang. Kalaupun iya, kita akan bikin jarak di antara satu dengan yang lain. Kita akan bikin bersilang. Kayak dulu lagi ya? Mungkin kadang-kadang ada yang keluarga, saya pikirnya satu keluarga panjang. Oke, kita bikin bersilang gitu. Jaraknya agak jauhan. So, mereka akan mengerti itu sekarang. Tidak seperti zaman dulu, kalau zaman itu orang ke-ke gitu ya. Kalau sekarang mereka benar-benar mengerti situasi kalau kita harus memaintain di Skyrim Safety. Karena safety bukan hanya untuk mereka, tapi untuk tim kita juga sebenarnya. Itu salah satu yang kita coba untuk kasih pengertian ke mereka. Terus kemudian dari sisi bisnis sendiri sih, segimana mungkin kita tetap melakukan effort kita untuk tetap yang namanya kita bikin meeting package, ataupun kita bikin aktivitas, ataupun kita bikin sebuah program, tapi di mana semua safety protokolnya kita memang dahulukan. Contohnya, kalau dahulu kalau kita biasa bikin event, kita pernah punya event painting juga bareng sama salah satu vendor di Bali juga, biasanya kita sekali datang itu bisa sampai 50 orang. Tapi kalau sekarang kita bikin maksimum kita di 10 orang saja. Kita tidak melihat dari sisi revenue secara besar, tapi kita melihat aktivitasnya yang harus tetap ada. Kita melihat antusiasmenya orang yang akan tetap terus ada, tapi juga dengan guarantee yang tadi aku bilang lagi, guarantee safety-nya ada di mereka. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Event meeting pun kita biasa kalau menyarankan dalam satu ruangan, kita punya ruangan selalu Java Bali, terus kemudian kita ada kapasitasnya hanya bersepuluh, sekarang kita bikin hanya untuk 6 orang. Dari kapasitas ruangan yang tadi 20, kita hanya bikin sekarang si, for example, cuma jadi 10. Jadi kita kasih pengertian ke mereka, kalau kita punya fasilitas, tapi capacity-nya yang kita kurangin. So, gimana kalau misalnya tamunya akan diatur, misalnya kayak gitu. Kadang-kadang ada eventnya, mereka meetingnya agak cukup besar, kita bikin jadi 2 hari. Tapi itu tidak mempengaruhi pemasukan, tidak mempengaruhi pendapatan. Dari sisi pemasukan, of course, sangat berpengaruh. Kita kalau melihat zaman sekarang, tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sama seperti sebelumnya. Tapi apapun yang masuk ke kita, kita akan selalu bilang kalau syukurin aja. Kalau koma, kita bilang kita syukurin. Kalau kita masih bisa bekerja, kita masih bisa. Karena begini, mas. Pengeluarannya tetap, mas. Bayar karyawannya tetap. Sewa tempat tetap. Tapi tamunya di batas-batas sih. Ini pasti ada pengaruh dikit lah ya. Betul. Ada sih sebenarnya lebih ke, kalau bahasanya aku pribadi sih, lebih ke smart aja dalam arti smart. Kita coba untuk mengatur contohnya. Biasanya kalau kita nyalain lampu dari siang sampai malam, sekarang kalau kita nyalain lampu, hanya sore ke malam aja. Efficiency ya. Efficiency yang lebih kita coba lihat. Usagenya misalnya, kalau ini di internal ya, kalau kita misalnya contohnya, dapur kita kebetulan gede banget nih. Dapurnya kapasitasnya sangat. So, untuk hari-hari tidak terlalu ramai, kita pakai hanya setengah area dapur aja. Setengahnya lagi kita close. Karena biasanya kalau, mungkin orang operasional dapur tahu ya, namanya kitchen itu, dapurnya ada pilotnya, dimana apinya kecilnya lah, terus nggak kerasa itu, atau tabung sendiri misalnya kayak gitu. Jadi pilotnya. Kita lebih ke efisiensinya, coba kita lihat, dari sisi PNL-nya, apa yang kita coba untuk reduce, mana yang kita nggak perlu, mana yang kita utamakan. Itu lebih ke arah situ sih sebenarnya. Baik, Mas Pras. Satu pertanyaan ini pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita masuk ke segmen tiga. Karena kalau gini, restoran itu, ya masuk hotel, ini kan kita kemarin dengar, itulah CHSE itu, cleanness, healthy, dan safety, sama environment nggak salah ya. Nah, terutama, cleanness-nya ini, kebersihannya ini. Apakah ada perlakuan khusus nggak, untuk perawatan mungkin, peralatan makan-minum di restoran ini, yang mungkin sebelum COVID, yaudah, seperti itu. Mungkin sekarang ada perlakuan khusus nggak, karena kan mungkin, banyak orang sekarang takut ya, karena putih takut akan ditempat. Banyak orang sekarang bukos, take away, seperti itu. Nah, sekarang ada perlakuan khusus nggak, untuk cleanness dari kebersihan sendiri di Jemil? Of course, kalau kita sih dari sisi safety ya, terutama gini, kadang-kadang ada satu meja, yang favorit spotnya ya, terutama, kita ada satu meja panjang, itu kayak favorit, siap kali kosong, nggak lama keisi lagi. salah satu contoh yang bisa aku kasih di sini adalah, gimana setiap kali setelah selesai satu tamu, kita tidak akan langsung memberikan kepada tamu lain, kita akan mengatakan tamu untuk pakai meja lain dulu. Kenapa meja itu kita sanitize dulu, kita bersihkan setiap kali setelah selesai satu tamu, kita akan bersihin dulu, kita pakai disinfectant, kita pakai pembersih meja. Begitu juga contohnya di gagang pintu, kita setiap 5 menit sekali, atau 10 menit sekali, ada tim yang khusus memang akan selalu semprot lagi disinfectant dan segala macam. Jadi justru di sekarang, cara kita menangani tools atau equipment yang ada di restoran, itu jauh lebih hati-hati lagi, dalam arti yang kita benar-benar make sure kalau itu selalu bersih, selalu clean, kalau kita cuci gelas dan segala macam, of course pakai dishwasher itu dengan temperatur yang tinggi, dipanasin semua segala macam, napkin sekali dipakai, yang benar-benar hanya untuk tamu. Jadi kita lebih ke arah situ. Justru bukan kalau zaman dulu, mungkin yaudah kita bersih-bersih sekarang, bersih-bersih kali tiga bahkan. Kali tiga? Kali tiga kali tiga. Tapi tamunya benar-benar ngerasa kalau udah clean sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Pasai. Sebenarnya sama dengan Mbak Ketari, maunya banyak nanya lagi, cuma karena kita terbatas waktu ini, seksi tanya-jawabnya saya cukupkan dulu. Jadi kapan-kapan kita mungkin diskusi lagi, mudah-mudahan bersedia saya undang lagi untuk kita ngobrol-ngobrol apa talk show, mungkin podcast dan sebagainya. Karena kita punya podcast juga di radar. Sangat menarik nanti mungkin kita bisa kerjasama yang lain. Baik, semata-mata radar digital, kita sudah sampai di ujung acara diskusi, apa, focus group diskusi kita ini dengan tema, cara industri hospital di survive di era balas. Kita sudah dengar dari paham-paham dan tanya-jawab dari kedua narasumber, sangat menarik. Semoga menginspirasi juga kepada para pelaku hospitality lain di Bali khususnya, bagaimana tentangan dan strategi strategi menghadapi era baru ini. Baik, Mbak Ketari dan Mas Pras, ini kita pada segmen ketiga, sekarang yang terakhir. Tapi jendelannya sudah, ini saja sambil jendel jalan. Ini saya kasih ke Mbak Ketari dulu untuk closing statement. Mbak Ketari masih sama saya, Mbak Ketari. Masih dengar, ya. Silahkan Mbak, mungkin apa kata harapannya, baik kepada pemerintah mungkin, kepada masyarakat, mungkin juga pada pelanggan atau ininya, customer-nya dari belakang Indonesia, atau mungkin harapan-harapan lain, atau mungkin ada hal-hal yang disampaikan sebelum kita menutup acara ini. Silahkan, saya mulai dari Mbak Ketari dulu. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih, Mas Rasian, untuk closing statement saya. Mungkin, secara harapan, lebih besar untuk tahun 2021. Mungkin, kita juga pelataran, secara general, secara corporate, juga menyambut, datanya vaksinasi. Kita juga siap divaksin semuanya. Siap, Mbak. mendukung segala usaha-usaha pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir. Dan juga untuk compliance terhadap government regulation, kita juga tetap. Dan kalau misalnya dari pelataran, kami itu sudah, sebenarnya sudah menemukan vaksin dari 2020. Vaksin itu adalah optimisme. Ya, itu dia. Vaksinasi Indonesia itu vaksinasi dari pelataran selama ini, 2020. dan untuk ke depannya, juga kita tetap akan lebih kepada health, wellness. Kita akan mempromote semua kegiatan tentang kesehatan, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan optimisme itu sendiri. Dan mungkin untuk customer-customer pelataran di Bali, mari kita terus dukung hospitality industry di Bali, baik dari restoran, hotel atau travel, semuanya. Karena memang Bali sangat membutuhkan dan paling terdampak di antara semua kota-kota lain di Indonesia. jadi apabila Anda bisa, Anda mampu untuk berwisata, walaupun wisatanya staycation sekarang banyak juga, bolehlah mendukung semua hospitality industry ini. Dan dari kami, kami akan berkomitmen untuk memberikan safety protocols yang terdepan dan teraman sehingga Anda juga merasa aman untuk traveling di Bali. Cukup dari saya? Cukup, Mbak. Terima kasih. Itu tadi closing statement dari Mbak Keita Judin selaku Corporate Marketing Communication Manager pelataran Indonesia. Semoga tiga-tiga apa resortnya yang di Bali lancar terus nih, Mbak. Setelah COVID-19 ini nanti mungkin kita menghadapi tahun baru ini. Ya itu benar. Suntikan optimismenya itu yang luar biasa yang kita harapkan sehingga kita baik di Mbak Di Jajaran dan kita di masyarakat kembali pulih dan beraktifitas seperti semula. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Kei. kita mungkin bertemu lagi lain waktu mungkin banyak diskusi lagi nanti. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang kedua ini Mas Pras. Silahkan Mas. Apa nih? Sama sih kurang lebihnya closing statementnya kira-kira harapannya pada ya boleh ke pemerintah pada pihak-pihak terkait mungkin yang ini juga pada pelanggan-pelanggan atau customer-customer dari The Mill ini apa nih? Mungkin yang dulu sempat datang terus karena kondisi mungkin bisa balik lagi. Bisa ngopi-ngopi lagi. Silahkan Mas. Mas Pras. Yang tidak datang balik lagi. Ya, ya itu. Silahkan. semua penyakit ini pun bisa cepat hilang. Asalnya seperti itu. Tapi lagi-lagi yang saya selalu ingatkan bukan cuma ke tim saya juga atau ke diri saya sendiri adalah safety protocols itu start dari kita sendiri. Sebenarnya kita melihat harusnya dari kita sendiri. Kalau kita sudah melakukan itu harapannya semua orang sudah melakukan yang sama kita saling menjaga. Dan dari sisi kita melihatnya adalah kalau untuk dari sisi The Mill as a business as a apa restoran kita akan melihat customer kita adalah you matters. Karena kita peduli sama kamu kita menjaga diri kita supaya kamu juga kita jaga kasarnya seperti itu. Jadi harapannya adalah di 2021 ini ataupun di era baru ini adalah kita mencoba untuk sama-sama tetap beraktifitas tapi sama-sama menjaga diri kenapa agar supaya kita semua nanti once sudah normal kita siap untuk tetap melakukan kegiatan ini. Saya rasa sih ini akan menjadi habit baru ya dengan sanitizer mask menjadi habit baru yang setelah even sudah hilang pun orang tahu once aku lagi flu I have to protect myself so itu jadi sebuah yang akan terus dijalankan jadi pesannya adalah kita sama-sama menjaga diri sama-sama menjaga kesehatan supaya apa orang di sekitaran kita yang kita sayangin yang kita pedulikan juga akan tetap terjaga lebih ke arah situ sih kalau dari sini Oke terima kasih sangat menarik diskusinya ini luar biasa waktunya kurang banyak kayaknya kapan-kapan lah kita ngobrol-ngobrol lagi kita diskusi karena ini bisa tarin pukar pikiran lah apa yang mungkin di hotel apa yang di restoran kita bisa sharing dan kita bisa bagi semoga menjadi inspirasi dan bagi diri kita sendiri lah dan bagi pelaku-pelaku hospitaliti karena hospitaliti itu intinya keramahan ya kalau saya baca sebenarnya artinya keramahan nah ini yang utama juga karena sekarang sudah situasi seperti ini semoga dengan ini kita tetap bisa ramah seperti itu baik terima kasih semoga kita sudah pada akhir atau ujung acara kita focus group discussion kali ini dengan tema cara industri hospitaliti survive di era obalaku terima kasih semoga perbicaraan kami ini bermanfaat terima kasih terima kasih baik di hotel restoran dan sebagainya terima kasih kepada narasumber mohon maaf jika ada kurangan-kurangan kita diskusi lagi terima kasih terima kasih mas pras dan semoga kita bertemu lagi di lemak selamat siang selamat menikmati